Halo teman-teman, saya mau tunjukkan sebuah fitur TikTok yang menurut saya sangat berguna bagi konten kreator. Video di TikTok ini terutama ya, terlebih dahulu saya mau bertanya, apakah kalian terkadang malu narasi dengan menggunakan suara kalian sendiri? Kalau begitu sama, saya juga terkadang ya malu mendengar suara saya sendiri, sehingga akhirnya saya mencari mikrofon agar suara saya bagus, jernih, dan kalau bisa merdu terdengar. Dan tidak terasa saya telah beli model-model mikrofon yang banyak diiklankan melalui YouTube, Facebook, toko-toko online, hingga TikTok. Tidak terasa saya sudah membeli berlusin-lusin mikrofon, mulai dari harga 4 jutaan, dari yang menggunakan kabel hingga yang wireless. Hasilnya, ya suara saya tetap saja membosankan, tapi jangan khawatir. Kemajuan teknologi memang luar biasa, akhirnya TikTok memiliki banyak fitur dan banyak hal baru untuk membantu dan mempermudah kita termasuk menggunakan teknologi suara AI. Perhatikan. Saya berbicara dengan suara ini lebih tegas, lebih jurni. Rasanya lebih berkarakter. Nah, bapak memang sudah jaman AI. Ini suara pilihan AI saya, dan saya menggunakan fitur AI TikTok. Lu bagaimana cara saya menggunakan fitur ini? Bikini, seperti biasa, rekamlah video dan suara kalian. Sendirian asli ya. Atau lupa bapak langsung dari TikTok, ya? Nah, ini contoh suara asli saya sekarang ya, saya coba ya. Saya rasa ini, saya tidak menyukainya bukan tanpa alasan. Kalian bisa mengatakan, jadilah diri kita sendiri, terimalah diri sendiri, apa adanya saya mengerti. Saya juga suka menjadi diri sendiri, saya tidak akan suka menjadi orang lain. Ketika orang membutuhkan mikrofon pemula suara AI, apa salahnya saya menggunakan fitur AI TikTok? Untuk membuat suara saya lebih gilas ya, sama, kalau sudah berhubungan dengan konten, baik itu marah situ. Tutorial atau konten yang membutuhkan suara, saya ingin pemirsa Fakiratik Yawa, dan-dan... Dapat menangkap dengan jelas isi konten saya, itu kan tujuan utama, ya kan? Kalau konten kita orang tak ngerti ya, sia-sia. Cara menggunakannya begini, setelah merekam video dengan suara asli, masuklah ke TikTok, lalu upload video kalian ke TikTok. Di kanan layar, pilihlah menu suara, klik, dan muncul 4 menu, sedang, populer, karakter, kreator, dan peningkatan. Kalian pilih yang karakter, nah, di bawahnya terdapat karakter-karakter suara, silahkan pilih, baik suara cowok maupun cewek. Kalian akan mendapatkan suara kalian lebih keren, silahkan diuji coba dari dulu ya. Jika sudah selesai, kalian bisa save dan lanjutkan menambahkan musik latar, atau langsung membuat judul video, menambahkan hashtag, keterangan, dan lain-lain, ya. Atau menambahkan lokasi. Atau link video, jika kalian sudah bisa mempublikiskan video dengan produk. Saya minta maaf, disclaimer dulu, saya khusus buat saya pribadi ya, memang fitur ini bahkan lebih berguna, ya, daripada aduk audio podcast yang kadang saya juga bergunakan. Ya, perlu diingat ini berguna bagi yang memiliki keterbatasan voiceover, dalam menyampaikan konten kepada pemirsa. Pada saat bernarasi atau berbicara, namun bagi kalian yang sudah memiliki suara bagus, lantang, jelas, lugas, ya, sudah, lebih baik gunakan suara asli kalian saja, ya, kan. Itu anugerah namanya. Kalau saya biar dirulang-ulang suara saya, nggak bisa berubah-rubah. Ini ke ini saja, ya. Tentu saja, kalian bisa juga langsung rekam video melalui aplikasi TikTok-nya dengan hasil yang sama, bahkan lebih praktis. Kalau ada yang mau tahu caranya melalui edit vlog, akan saya buatkan juga nanti videonya. Bila kalian suka video ini, silahkan di-share, ya, biar bermanfaatnya bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain juga. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi.